Kamulah Yang Aku Pukul Petapa Agung Suan Zen bisa saja memilih untuk meledakan tubuhnya dan mati bersama beberapa penggarap dari sembilan sekte iblis dunia bawah. Namun, setelah memikirkannya, jika dia melakukan itu, sembilan sekte iblis dunia bawah pasti tidak akan melepaskan keluarga Wang. Memikirkan hal itu, Sage Agung Suan Zen menghela nafas panjang dan bersiap untuk mati. Saat serangan lebih dari selusin kultifator hendak mendarat di Sage Agung Kebenaran Mistik, sebuah tongkat turun dari langit. Selusin setengah langkah keberadaan alam transendensi dan alam transendensi langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Serangan mereka juga meredah. Setengah langkah menuju keberadaan alam penciptaan sedikit tertegun dan mendongat dengan wajah pucat. Petapa Agung Suan Zen tercengang. Ketika dia melihat Ningki berdiri di kehampaan dengan staf naga melingkar di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan di wajahnya. Ini, ini. Hualang dan yang lainnya menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ningki, dewa kematian, benar-benar dapat membunuh lebih dari sepuluh kultifator alam karakteristik Dharma dengan satu serangan. Di antara mereka, bahkan ada beberapa yang berada di alam karakteristik Dharma yang sempurna. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada saat mereka melihat Ningki mengalahkan Simen Suu di dataran tinggi dewa tersembunyi. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Sekte Iblis Neterward ke-9 ku. Eksistensi alam penciptaan setengah langkah memandang Ningki dengan ketakutan, dan kilatan dingin melintas di matanya. Aku akan menyerang sembilan Sekte Iblis dunia bawahmu. Ningki mencibir dan mengayunkan tongkatnya. Kamu mencari kematian. Anda mendekati kematian karena membunuh para penggarap dari sembilan Neter Dimens Sekte saya. Kultifator setengah langkah menuju alam penciptaan mengeluarkan raungan marah dan menyerang ke depan. Menurutnya, budidaya Ningki tidak tinggi, tetapi dia baru saja terintimidasi oleh serangan Ningki. Karena Ningki ingin terus menyerang, dia akan mengirimnya pergi. Kekuatan penciptaan menyapu Ningki seperti gelombang. Ledakan. Ketika kekuatan penciptaan lawan bertabrakan dengan tongkat naga melingkar, itu segera tersebar dan tongkat itu mendarat di tubuh lawan. Penggarap alam penciptaan setengah langkah segera dikirim terbang oleh Ningki menuju Hua Langdan yang lainnya. Mustahil. Ekspresi Sage Agung Suan Zen berubah drastis. Kekuatan bertarung Ningki sudah begitu kuat. Bahkan setengah langkah menuju alam penciptaan tidak dapat menghalangi tongkatnya. Kultifator alam penciptaan setengah langkah sama terkejutnya dengan Sage Agung kebenaran mistik. Serangan itu telah menghancurkan tendonnya dan mematahkan tulangnya, tapi dia tidak mati saat itu juga. Pada saat yang sama, serangan kedua Ningki menyusul. Berengsek. Siapa sebenarnya dia? Dia jelas hanya berada di tahap tengah alam transendensi, jadi mengapa kekuatan tempurnya begitu menakutkan? Bahkan kekuatan ciptaan tidak dapat menghadapinya. Kultifator alam penciptaan setengah langkah telah bermain-main dengan Sage Agung kebenaran yang mendalam seperti kucing yang bermain-main dengan tikus, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menjadi tikus. Tidak peduli seberapa cepat pikirannya berpacu, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang berani mengabaikan prestise sembilan Neterward Demon Sovereign dan melawan sembilan Neterward Demon Sek. Melihat Hualang dan yang lainnya menatapnya dengan mulut ternganga, dia dengan santai meraihnya dan melemparkannya ke arah Ningki. Kemudian, dia berbalik dan lari ke arah lain. Berengsek. Mereka yang digunakan sebagai tameng melihat ke arah tongkat yang datang ke arah mereka dengan ketakutan. Mereka sangat menyesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan tetap tinggal di Nuwa. Sekarang, mereka hanya bisa berharap Ningki akan berhenti tepat waktu. Hualang berdiri agak jauh, jadi dia tidak tertangkap. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat rekan-rekan muridnya diubah menjadi pasta daging oleh tongkat Ningki. Tongkat itu memanjang tanpa batas dan menghantam penggarap alam manifestasi setengah langkah dari sembilan Neterward Demon Sek. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum diubah menjadi pasta daging. Oh. Jejak kekecewaan muncul di mata Ningki saat dia melirik Hualang. Pandangan sekilas ini membuat jantung Hualang berdetak kencang. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah tebakan. Leluhur Patriark Mistik Utara, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Jika saya melanggar sumpah ini, semoga langit dan bumi menghancurkan saya. Hualang segera mengucapkan sumpah Dao Surgawi di depan Ningki. Ki abadi di telapak tangan Ningki langsung menghilang. Dia memandang Hualang dengan acuh-ta'acuh untuk beberapa saat, lalu berbalik dan kembali ke sisi Sage Agung Kebenaran yang mendalam. Apakah lukamu serius? Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Untungnya, mereka tidak membunuhku sekarang. Sage Agung Kebenaran mendalam mengangguk, tetapi masih ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Ningki sangat kuat. Saat itu, ketika Ningki berada di tahap awal alam transendensi, Ningki sudah setara dengannya, dan bahkan sedikit lebih baik. Namun, dia tidak menyangka Ningki benar-benar bisa melawan kekuatan alam penciptaan. Bahkan seorang kultifator alam penciptaan setengah langkah tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Baru saja, Ningki menyerang dua kali, tetapi Sage Agung Kebenaran yang mendalam tahu bahwa Ningki benar-benar dapat membunuh kultifator alam penciptaan setengah langkah itu dengan satu pukulan. Pukulan pertama sengaja ditujukan pada para penggarap yang sedang menyaksikan pertempuran. Memikirkan hal ini, jejak kegembiraan muncul di mata kebenaran yang mendalam. Semakin dia memandang Ningki, semakin dia mirip dengannya. Keluarga Wang mungkin memiliki penerus di masa depan. Apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi alam void? Ningki bertanya. Iya. Sage Agung Kebenaran mendalam menganggup dengan tenang. Aku akan memberimu tumpangan. Ayo. Ningki memberi isyarat. Ketika dia melewati Hualang, dia berkata dengan santai, Kamu ikut juga. Iya. Hualang menganggup dengan kaku dan mengikuti di belakang Ningki. Saat ini, selain sedikit kesedihan di hatinya, ada lebih banyak ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Ningki, yang telah mengobrol dan tertawa dengan mereka sebelumnya, sebenarnya memiliki sarana untuk membunuh seorang kultifator alam penciptaan setengah langkah. Terlebih lagi, hal itu terlihat sangat mudah. Dia, alam seperti apa yang telah dicapai oleh budidayanya. Hualang menatap punggung Ningki dengan tatapan yang rumit. Di dalam Nuwa. Sage Agung Kebenaran mendalam melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia sangat penasaran dengan layar LCD dan dekorasi interior berteknologi tinggi. Nuwa tersenyum dan secara pribadi menyeduh secangkir teh dan menyerahkannya kepada Sage Agung Kebenaran yang mendalam. Tatapan Kebenaran mendalam tertuju pada Nuwa. Dia sedikit terkejut, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Gadis ini sepertinya melewatkan sesuatu. Hualang berdiri dengan kaku di samping. Dalam sekejap mata, beberapa muridnya telah meninggal di bawah tongkat Ningki. Tapi sejujurnya, mereka dibunuh oleh para penggarap dari Sekte Setan Sembilan Neter. Lagi pula, dialah yang menangkap murid-muridnya dan melemparkan mereka ke tongkat Ningki. Adapun apakah Ningki memiliki kemampuan untuk menarik kembali staf itu, Hualang bahkan tidak ingin memikirkannya sekarang. Nuwa, bawa dia beristirahat. Ningki tersenyum tipis. Nuwa menganggup patuh dan berjalan di depan Hualang. Saudari Hualang, ikuti aku. Oke. Hualang menganggup penuh pengertian dan pergi bersama Nuwa. Kakek sudah bangun. Ningki melihat punggung Hualang menghilang di depan pintu dan berkata dengan lemah. Bagaimana lukanya? Sage Agung kebenaran mendalam menghela nafas lega. Cederanya baik-baik saja. Yang mulia Alkimia Langya pantas mendapatkan reputasinya. Dia hanya perlu waktu untuk pulih dan pulih. Kata Ningki. Petunjuk orang tuamu menunjuk ke alam abadi yang berkembang. Sage Agung Suan Zen sedikit mengernyit. 1432. Terlalu melelahkan untuk hidup seperti ini. Tepat. Ningki mengangguk. Mengembangkan alam abadi. Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan alam abadi yang berkembang? Petapa Agung Suan Zen merenung sejenak. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, apakah orang-orang yang mulia matahari terik yang menyerang Wang Lin? Seharusnya itu adalah anggota klan atau murid yang mulia matahari terik. Mengenai siapa orang itu, bahkan kakek pun tidak dapat mengenalinya. Kata Ningki. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir Laikong tidak lagi cocok untukmu. Tujuanmu datang ke alam abadi berkembang tidak sesederhana itu, bukan. Apakah Anda mencari Laikong? Saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai Anda menerobos ke alam penciptaan sebelum bergerak. Yang mulia Skor Ching Sun adalah ahli penciptaan dan salah satu tetua dari sekte Piao Miao. Bahkan jika Anda adalah komandan kota Daan, identitas Anda hanya akan membuatnya merasa takut. Jika kamu membunuh Laikong, dia tidak akan melepaskannya. Sejauh yang saya tahu, keluarga Laikong di belakang Yang mulia Skor Ching Sun bukanlah keberadaan biasa. Sage Agung Suan Zen berkata dengan tenang. Kamu takut pada orang mati. Bibir Ningki melengkung dengan sedikit ejekan. Hubungannya dengan Sage Agung Suan Zen sangat halus. Pertama orang tuanya, lalu Wang Sui. Petapa Agung Suan Zen telah menipu garis keturunannya lebih dari sekali. Meskipun dia punya alasannya sendiri, masih ada sedikit keterasingan di hati Ningki. Jika bukan karena Sage Agung Suan Zen bersedia menurunkan martabatnya untuk memohon bantuan Wang Lin, sulit untuk mengatakan apakah Ningki akan membantu. Orang mati. Orang mati. Petapa Agung Suan Zen bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia tiba-tiba berdiri dari kursi dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Yang mulia Matahari Terik sudah mati. Mati, sama seperti para penggarap dari sembilan hantu setan sekte. Ningki berkata dengan tenang. Kamu, bahkan bisa membunuh ahli penciptaan sekarang. Ada sedikit keterkejutan di mata Sage Agung Suan Zen, tapi segera digantikan oleh ekstasi. Jika kekuatan tempur Ningki benar-benar mencapai tingkat seperti itu, bukankah itu berarti keluarga Wangnya juga memiliki eksistensi yang bisa menandingi ahli penciptaan. Seorang ahli penciptaan tidaklah sulit untuk dihadapi. Ningki merenung sejenak dan berkata. Dia tidak tahu tingkat keberadaan supremasi matahari berkobar di antara pencipta kesengsaraan pertama, tapi biasanya ada beberapa jenius mengerikan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Misalnya, alam fase hukum, alam kehidupan abadi, dan alam dodan. Di setiap tahap, akan ada eksistensi yang kekuatannya jauh melampaui level yang sama. Ningki belum pernah bertarung dengan kelompok keajaiban ini sebelumnya, jadi dia tentu saja tidak yakin apakah dia benar-benar bisa menekan mereka semua. Kalau kau benar-benar bisa membunuh keagungan matahari terbakar, maka di antara sang pencipta kesengsaraan pertama, hanya para murid dewa sempurna yang bisa menandingimu. Murid biasa bahkan mungkin bukan tandinganmu. Namun, saat kau pergi ke dewa maju alam kali ini, Anda harus ingat untuk tidak memamerkan kemampuan Anda. Ada banyak ahli di alam abadi yang maju, dan para jenius sejati dapat membunuh dewa yang sempurna dengan lambayan tangan mereka. Ini adalah tempat di mana kekacauan dan peluang hidup berdampingan. Di sana ada banyak orang berbakat yang menjadi master penciptaan kesengsaraan kedua di usia muda. Keberadaan master penciptaan tiga kesengsaraan seringkali menghilang tanpa jejak setelah memasuki alam abadi yang maju. Sedangkan bagi Anda, Anda hanya berada pada tahap peralihan dari Transcendensi Rilem, namun Anda memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kata Sage Agung Arcanetrut. Apakah kamu takut dia akan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini dan memprovokasi Sekte Iblis Sembilan Neter untuk membalas dendam pada keluarga Wang? Ningki tersenyum tipis. Iya. Sage Agung Arcanetrut menganggup dan mengakuinya dengan jujur. Karena dia bisa lolos dari bencana dan dengan patuh bersumpah pada Sumpah Dao Surgawi, saya tidak bermaksud mengambil tindakan lagi. Wanita ini akan terus tinggal di sini dan mengikuti saya. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membocorkan apa yang terjadi hari ini. Ningki berkata dengan lemah. Hualang masih belum mengetahui bahwa jalan hidupnya di masa depan tidak bisa lagi dipisahkan dari kapal Nuwa. Kecuali ada suatu hari ketika Ningki bisa berurusan dengan Sekte Iblis Sembilan Neter, dia mungkin akan melepaskannya. Jika tidak, hanya jenazahnya yang bisa meninggalkan kapal Nuwa. Itu berhasil juga. Gritsage Agung Arcanetrut sedikit mengernyit, lalu menganggup dan mendesah dalam hatinya. Ningki masih belum memiliki pola pikir seorang kepala keluarga. Pahlawan sejati harus tahu kapan harus menyerah dan membunuh pada saat yang seharusnya. Ningki sepertinya tahu apa yang dipikirkan oleh Gritsage Agung Arcanetrut. Bibirnya membentuk senyum mengejek yang samar. Jika semua orang hidup seperti Patriark, itu akan sangat melelahkan. Apakah begitu? Gritsage Agung Arcanetrut bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya merasa sedikit lelah. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Segera, mereka berada kurang dari seribu mil jauhnya dari perbatasan alam abadi pembangunan. Patriark Besuan, aku akan pergi dulu. Hualang menangkupkan tangannya dan berkata, Saudari Hua, mengapa kamu pergi? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus menemaniku ke sini di masa depan? Nuwa berkata sambil tersenyum. Apa? Wajah Hualang tiba-tiba menjadi gelap. Ningki telah meninggalkan Dewi Nuwa bersama Sage Agung Kebenaran Mistik. Dia dengan mudah menyimpan Dewi Nuwa ke dalam paket luar angkasa. Paket luar angkasa tidak dapat menampung orang yang hidup. Sekalipun ada orang hidup yang dimasukkan ke dalam toples, ia tidak akan bisa disimpan. Namun, setelah kapal Nuwa memiliki Nuwa sebagai roh artefak, Ningki menemukan beberapa waktu lalu bahwa selama ada makhluk hidup di kapal Nuwa, ia dapat disimpan di dalam kantong luar angkasa. Hal ini mungkin terkait dengan keberadaan Nuwa. Ini juga merupakan perbedaan antara artefak spiritual tanpa roh artefak dan artefak spiritual dengan roh artefak. Tampaknya ini adalah dunianya sendiri. Adapun manfaat spesifiknya, harus diketahui di masa depan. Nona Nuwa, apa yang Anda katakan tadi? Apakah itu niat dari Patriark Beisuan? Dia ingin memenjarakanku di sini. Hualang berkata dengan wajah pucat. Saudari Hua, jangan membuatnya terdengar buruk. Apa maksudmu dengan penjara? Pemimpin melihat bahwa tidak mudah bagi Anda untuk berkultivasi, jadi dia tetap menjaga Anda di sisinya untuk melayaninya. Ini adalah pil pemulihan besar Tai Sang yang dia minta untuk saya berikan kepada Anda. Ada tiga di antaranya, cukup untuk Anda budidayakan sebentar. Nvaiwa terkikik dan menyerahkan fas porselen kepada Hualang saat dia berbicara. Hualang terkejut saat mendengar kata Tai Sang Grand Restore Pils. Ramuan macam apa ini? He he, ini adalah pil pemulihan besar Tai Sang kelas delapan. Pil ini dapat meningkatkan kultifasimu sepuluh ribu tahun. Nvaiwa tersenyum. Sepuluh, sepuluh, sepuluh ribu tahun. Hualang memandang Nvaiwa dengan mulut ternganga. Dia merasa botol porselen di tangannya menjadi sangat berat. Dia segera memegangnya dengan kedua tangan, takut benda itu akan jatuh ke tanah. Tepat sekali. Sekarang menurutmu menjadi pelayan pemimpin itu sangat bermanfaat, bukan? Nvaiwa tertawa dan pergi. Kamu boleh tinggal di kamar manapun yang kamu mau. Aku akan mengatur dua orang untuk melayanimu. Telepon saja aku jika kamu butuh sesuatu. Pil pemulihan besar Tai Sang. Mata hualang berangsur-angsur menjadi cerah. Nvaiwa benar. Dia tiba-tiba mulai menantikan situasinya saat ini. Sekarang Ningki telah memberinya tiga ramuan kelas delapan, berapa banyak lagi manfaat yang akan didapatnya di masa depan. Tidaklah sulit untuk mengajukan pertanyaan tentang memasuki alam abadi yang berkembang. Setelah mengetahui bahwa sage besar Suan Zen dan Ningki akan berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan Domain Void, orang yang mengajukan pertanyaan membiarkan mereka masuk dengan cepat. Dia di sini juga. 1433. Ribuan klan. Ayo pergi. Kompetisi seleksi lapangan Void akan dimulai sekitar setengah tahun lagi. Kita harus bergegas sekarang. Sudah waktunya. Kata sage Agung Suan Zen. Ningki mengangguk. Bersama dengan sage Agung Suan Zen, mereka menuju ke arah susunan teleportasi. Alam abadi yang berevolusi bukanlah dinasti selestial, tetapi lebih besar dari dinasti selestial manapun. Tanpa susunan teleportasi, seseorang mungkin tidak dapat melakukan perjalanan dari utara ke selatan bahkan setelah terbang selama ratusan tahun. Itu seperti galaksi di alam semesta, hanya saja alam semesta telah digantikan oleh benua. Ningki memiliki kesan mendalam terhadap sosok itu sekarang. Itu adalah kultifator alam transendensi yang diatemui sebelum pergi ke benua Azure Dragon, pemimpin sekte Xianling Meng Tian Su. Sejak dia menyerahkan pagoda kun kepada Meng Tian Su sebagai imbalan atas informasi tentang dunia bawah, Ningki tidak pernah melihat orang ini lagi. Meng Tian Su belum muncul ketika dia dikelilingi oleh ribuan penggarap alam transendensi. Tanpa diduga, dia bisa melihatnya di alam abadi yang berkembang kali ini. Kultifasinya telah berubah menjadi lebih mengerikan. Ningki bisa merasakan jejak kekuatan penciptaan. Orang ini menyembunyikan kultifasinya atau kultifasinya meningkat drastis setelah mendapatkan pagoda kun. Sayang sekali saya tidak punya waktu untuk memeriksa atributnya. Saya ingin tahu apakah dia adalah penciptaan setengah langkah atau pencipta satu kesengsaraan. Petik 2. Mata Ningki bersinar dengan sedikit keseriusan. Di antara begitu banyak kultifator alam transendensi, Meng Tian Su adalah orang yang paling tidak bisa dia lihat. Pemimpin sekte Xianling, kepala keluarga Meng, pagoda kun. Bahkan seorang kultifator alam transendensi di alam sempurna tidak dapat menyegel pagoda kun. Dia memiliki sarana untuk menyegel pagoda kun dan mengetahui bahwa ada pintu masuk ke dunia bawah di reruntuhan hantang. Hal ini membuat Ningki mencurigai identitas asli orang tersebut. Mungkinkah dia berada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi lapangan Void? Tiga bulan kemudian, koin surgawi sekter rusak Sage Agung Suanzen hampir habis. Untungnya, dia mendapat dukungan Ningki. Kalau tidak, dia harus terbang sendiri ke kota surgawi Daoyan. Satu bulan lagi berlalu, keduanya melakukan perjalanan melalui susunan teleportasi dan akhirnya tiba di tempat paling makmur di alam abadi yang berkembang tempat para ahli berkumpul. Kota surgawi Daoyan, kota terluar. Di depan Ningki dan Sage Agung Suanzen, ada kerumunan yang ramai, dan di antara mereka, tidak ada kekurangan dari master penciptaan dengan kultivasi yang menakutkan. Ada zona vakum di sekitar mereka, dan tidak ada yang berani mendekati mereka tanpa izin. Selain ras manusia, Ningki melihat banyak klan ras seno seperti ras naga, ras iblis, ras titan, ras oseanik, dan berbagai ras aneh lainnya. Proporsi populasi ras-ras ini di benua tengah sangat rendah, dan dia kadang-kadang melihatnya ketika dia bepergian lebih awal. Tetapi ketika dia memasuki kota abadi pengembangan Daoyan, jumlah balapan ini bertambah, dan dalam waktu singkat 10 menit, Ningki telah melewati tidak kurang dari 100 balapan. Balapan hantu. Mereka tampaknya agak mirip dengan para penggarap Neterward. Seorang pria pendek berjalan melewati Ningki. Tingginya hanya dua kaki, dengan mulut menonjol dan pipi monyet. Tubuhnya ditutupi rambut hitam, dan cakar di lengannya sangat tajam. Ada kekosongan di sekelilingnya, dan kekuatan ciptaan yang samar-samar terlihat di sekelilingnya membuat para penggarap lain tidak berani mendekatinya. Seolah merasakan tatapan Ningki, hantu itu tiba-tiba berbalik dan menatap Ningki dengan dingin. Suara nyaring dan jelas meledak di telinga Ningki. Aku mengenalmu. Saya tidak mengenalnya. Ningki tersenyum tipis. Tekanan yang diberikan oleh hantu itu 100 kali lebih besar daripada supremasi matahari terik, dan jelas dia adalah ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Manusia, karena kamu tidak mengenalku, aku akan mencongkel matamu jika kamu melihatku seperti itu lagi. Aku, Ghosteye, adalah orang yang menepati janjiku. Begitu dia selesai berbicara, ras hantu master penciptaan menghilang dari pandangan Ningki. Ningki tersenyum dan tidak memperhatikan ancaman ras hantu. Tatapannya kembali tertarik pada sekelompok orang. Meskipun kelompok orang ini berwujud manusia, bahkan orang biasa pun dapat melihat bahwa mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan manusia. Seluruh tubuh mereka sepertinya terbuat dari logam, dan mereka tampak seperti boneka, tetapi mereka memancarkan aura alam penciptaan. Perlombaan pertempuran rahasia surgawi, sedikit mirip dengan Transformers. Mungkinkah ras ini ada di masa lalu dan pergi ke bumi? Ada sedikit senyuman di mata Ningki, dan dia merasa tebakannya ini sangat tidak masuk akal. Benar-benar ada banyak sekali ras di kota abadi pengembangan Dao ini. Kebenaran mendalam Sage Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kagum. Namun, dia dan Ningki hanya bisa tinggal di sini selama tiga bulan. Jika mereka tidak mampu memenangkan kompetisi seleksi, maka mereka akan dikeluarkan dari kota setelah waktunya habis. Kota abadi perkembangan Dao bukanlah tempat yang bisa ditinggali oleh para penggarap biasa. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan seorang master penciptaan, maka selain para penggarap lokal, para penggarap asing pada dasarnya tidak dapat tinggal lama. Kebenaran mendalam leluhur, banyak kultifator yang menuju ke arah yang sama. Haruskah kita melihatnya juga? Ningki bertanya. Iya, ayo pergi. Seharusnya itu menjadi titik pendaftaran kompetisi seleksi domain void. Ayo daftar dulu dan cari tempat menginap. Kebenaran mendalam Sage Agung mengangguk. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit kesal di hatinya. Jika bukan karena Ningki, bahkan jika dia bisa tiba di sini tepat waktu, dia mungkin harus berkeliaran di jalanan atau menjual sebagian harta miliknya untuk ditukar dengan tempat tinggal. Di sebuah alun-alun besar di luar kota Dao Development Immortal City, para pembudidaya dari berbagai ras berdiri dalam jumlah besar. Di tengah-tengahnya, ada total 10 platform batu. Di setiap platform batu terdapat seorang penggarap yang rajin menulis dan mencatat informasi setiap penggarap yang telah mendaftar. Ningki awalnya berpikir bahwa dia mungkin bisa melihat keledai dan tuannya yang selalu ditakuti oleh Little Six. Jelas sekali, pemikiran ini pupus. Skala kompetisi pemilihan domain void seharusnya tidak membuat mereka berdua muncul. Ada banyak kultifator yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan domain void kali ini. Kebenaran mendalam sage agung tidak bisa menghitung jumlah orang dari umat manusia saja. Selain ras manusia, para pembudidaya dari berbagai ras juga datang untuk mendaftar. Artinya, mereka tidak hanya harus bersaing dengan ras mereka sendiri, tetapi mereka juga harus bersaing dengan ras lain untuk mendapatkan 200 tempat. Nama, tingkat kultifasi. Kebenaran mendalam sage agung dan Ningki berbaris secara terpisah. Ketika giliran Ningki tiba, kultifator di platform batu hanya memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Tubuhnya memancarkan kekuatan penciptaan yang samar-samar terlihat. Ningki memeriksa atributnya dan menemukan bahwa dia adalah ahli penciptaan kesengsaraan pertama. Sungguh luar biasa bagi seorang ahli penciptaan untuk datang dan menangani masalah sepele seperti itu. Ningbeiksuan, alam transendensi tingkat menengah. Kata Ningki, alam transendensi menengah. Para pembudidaya di dekatnya tidak bisa tidak melihat Ningki dengan ejekan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah akan ikut-ikut bersenang-senang. Iya, ini token partisipasi kalian. Jangan sampai hilang. Setelah waktunya habis, kalian akan mengikuti kompetisi seleksi. Pihak lain tidak peduli dengan tingkat kultifasi Ningki. Setelah mendaftar, dia melemparkan token Giyok ke Ningki. Ningki mengambil token Giyok itu dan menemukan jejak kekuatan penciptaan berkeliaran di sana. Kebenaran mendalam sage agung tampaknya juga telah berhasil mendaftar dan dengan cermat memeriksa token Giyoknya. Seperti yang kuduga, dia juga ada di sini. 1434. Lecer Klan Naga. Setelah pendaftaran, Ningki meninggalkan alun-alun bersama sage agung Suanzen. Sosok Meng Tiansu menghilang di tengah kerumunan. Nona Jian, aku benar-benar menyukaimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Enyahlah gelombang. Nona Jian. Enyahlah. Ketika Ningki dan sage agung Suanzen mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kekejauhan. Mereka melihat Jian Xi berjalan tanpa ekspresi. Di sampingnya, seorang pemuda setinggi sekitar 10 kaki mengikuti di belakangnya. Klan Naga. Ningki melihat sekilas tubuh asli pemuda itu. Itu adalah seekor naga di puncak alam transendensi. Kekuatan hukum di tubuhnya sangat kuat. Menilai dari tingkat kultifasinya, bahkan sage agung Suanzen mungkin bukan tandingannya. Jian Xi juga ada di sini. Petapa agung Suanzen sedikit terkejut. Lalu, dia melihat Ningki berjalan ke arah itu. Dia ragu-ragu sejenak tetapi tetap mengikuti dengan cepat. Menurut pemikirannya, dia tidak boleh ikut campur dalam urusan semacam ini. Bagaimanapun, kota surgawi pengembangan daubukanlah tempat biasa. Pemuda dari klan naga mungkin memiliki latar belakang yang dapat menghancurkan keluarga Wang. Bibi Jian. Ningki tersenyum. Jian Xi mendengar suara Ningki dan segera berhenti. Pemuda dari klan naga memandang Ningki dengan sikap bermusuhan dan meremehkannya. Kamu di sini juga. Wang Lin sudah bangun. Jian Xi Lai berkata dengan tenang. Dia sudah bangun. Ini bukan tempat yang bagus untuk ngobrol. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Jian Xi Lai melirik ke arah petapa Agung Suan Zen. Matanya bersinar karena kedinginan. Dia mendengus dan mengangguk. Dia telah mencoba membunuh Sagi Agung Suan Zen beberapa kali di masa lalu, tapi dia bukan tandingannya. Sekarang dia melihatnya hari ini, dia secara alami sangat cemburu. Jika dia belum mengetahui bahwa Feng Jiuxian belum mati, dia takut Jian Xi Lai akan menyerang Sagi Agung Suan Zen lagi. Siapa kamu? Apakah kamu bertanya padaku apakah kamu ingin membawa Nona Jian pergi? Pemuda dari klan naga memblokir mereka bertiga dan menatap Ningki dengan dingin. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Itu hanya naga bodoh yang dipenuhi nafsu. Jika bukan karena mereka berada di kota abadi ekspansi Dao, maka dia akan membunuh orang ini begitu dia berbicara, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Aku sudah bilang padamu untuk enyahlah. Apa kamu tidak mendengarku? Aku tidak akan setuju meskipun kamu manusia, apalagi naga. Jian Xi Lai mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Nona Jian, Anda pasti akan tergerak oleh saya. Meskipun saya dari ras naga, saya paling menyukai wanita manusia. Anda adalah wanita manusia paling memikat yang pernah saya lihat. Pemuda klan naga memandang Jian Xi Lai dengan penuh kasih sayang. Apakah kamu berencana menculik orang di jalan? Ningki berkata dengan ringan. Diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini ya. Apakah Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi dunia void? He he, jika kamu pergi sekarang, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, huh. Pemuda dari suku naga mencibir. Menurutnya, selain budidaya sage agung suan zen, Ningki, yang hanya berada di alam transendensi pertengahan, dapat dibunuh dengan satu tangan. Bibi Jian, ayo pergi. Aku ingin melihat apakah dia berani bertarung di sini. Ningki tersenyum. Jian Xi Lai dengan dingin melirik pemuda dari klan naga, lalu berbalik dan pergi bersama Ningki dan orang suci agung kebenaran mendalam. Ketika pemuda dari klan naga melihat ini, dia menahan keinginan untuk membunuh mereka di jalan. Tatapan dinginnya terus berkeliaran di belakang mereka bertiga. Saat kompetisi seleksi dimulai, kamu pasti akan berlutut dan memohon ampun. Ada apa dengan naga bodoh itu? Ningki bertanya dengan santai sambil mencari tempat tinggal. Saat aku dalam perjalanan, aku bertemu dengan beberapa orang bejat. Naga ini kebetulan lewat dan ikut campur dalam urusan orang lain oleh klannya. Jadi, sebagai upaya terakhir, yang terbaik adalah tidak berselisih dengannya, kalau tidak kita akan menimbulkan masalah. Jian Xi Lai berkata dengan ringan. Dia merasa ada hal buruk di area pusat, yaitu tingkat budidaya di sini terlalu tinggi. Kebanyakan orang, meskipun dia menyamarkan jakunnya dan ciri fisiknya sama dengan laki-laki, akan dapat melihat penyamarannya secara sekilas. Sangat mudah untuk menarik lebah dan kupu-kupu. Klan naga kebijaksanaan agung. Naga yang penuh gairah. Bibi Jian, apakah kamu berencana untuk gantung diri di pohon ayahku? Sudah bertahun-tahun berlalu, saatnya mencari kebahagiaan sendiri bukan? Ningki berkata sambil tersenyum. Mata Jian Xi Lai tiba-tiba menjadi dingin. Melihat Ningki tampak bercanda dan tidak punya niat lain, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Jangan mengatakan hal seperti itu di masa depan. Baiklah. Ningki mengangguk. Tampaknya Jian Xi Lai sangat mencintai ayahnya. Ngomong-ngomong, apakah ada petunjuk setelah Wang Lin bangun? Jian Xi Lai bertanya. Orang tuaku mungkin berada di alam abadi yang berkembang. Kata Ningki. Mengembangkan alam abadi. Jian Xi Lai sedikit terkejut. Melihat ekspresi petapa Agung Suan Zen tidak berubah, dia mulai mempercayainya. Namun, petapa Agung Suan Zen dan yang lainnya telah menyiapkan penyergapan terhadap Feng Jiuxian dan suaminya di benua Azure Dragon. Mengapa mereka muncul di alam abadi yang berkembang? Selain itu, apakah ada petunjuknya? Alam abadi yang berkembang, sangat besar. Jian Xi Lai sedikit mengernyit. Kami hanya dapat menemukan jarum ditumpukan jerami. Selain itu, tidak ada petunjuk lain. Ningki menghela nafas. Jian Xi Lai tidak berbicara, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin karena kompetisi seleksi dunia void, tapi banyak penginapan yang penuh. Mereka bertiga lama mencari dan akhirnya menemukan penginapan yang agak kumuh di daerah paling terpencil di luar kota. Mereka memesan tiga kamar biasa untuk satu koin surgawi Dao Evolution sehari, yang setara dengan tiga koin surgawi Sekterusa. Nona Jian, aku tinggal di sampingmu. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu beberapa kali. Itu naga bodoh itu. Ningki tersenyum tipis. Di luar pintu. Semut, beraninya kamu menyebutku naga bodoh. Jika kita tidak berada di kota surgawi Dao Evolution, kamu akan mati lebih dari sepuluh kali. Tahukah Anda bahwa saya adalah kerabat dari dinasti surgawi kebijaksanaan agung? Nona Jian, selama kamu bersamaku, aku akan membawamu kembali ke dinasti surgawi kebijaksanaan agung. Di dalam ruangan. Jian Xi Lai tidak berekspresi. Ningki duduk di seberangnya dan maju untuk membuka pintu. Secara kebetulan, pemuda dari klan naga hendak mengetuk pintu lagi. Tinjunya mendarat di Ningki. Hem. Mata pemuda dari klan naga berkilat tajam. Dia diam-diam menggunakan 80 persen kekuatannya. Melihat ini, Ningki tersenyum dan membalasnya dengan pukulan. Retakan. Dengan suara yang tajam, lengan pemuda dari klan naga itu terkilir. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia mengerutkan kening dan mundur tiga langkah. Dia memandang Ningki dengan ketidakpastian. Semut manusia ini hanyalah seorang kultifator di tahap tengah alam transendensi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan dan kekuatan sebesar itu? Kamu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dariku, dan kamu masih ingin mengejar bibijian. Menyerahlah, yang dia suka adalah ayahku. Ningki berkata dengan nada mengejek. Apa, dia menyukai ayahmu? 1435. Kualipil yang rusak. Benar, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, namun kamu ingin merebut wanita ayahku. Ningki mengejek. Huff, saya pasti akan mendapatkan tempat dalam kompetisi seleksi alam void. Ketika saatnya tiba, saya akan mendapatkan kesempatan itu. Mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkanmu. Aku hanya ceroboh tadi. Pemuda naga itu mendengus dingin dan berbalik untuk berjalan menuju kamar sebelah. Melihat retret ras naga yang bejat ini, Ningki tersenyum pada Jian Silai dan berkata, Bibi Jian, istirahat dulu. Aku akan kembali ke kamarku. Oke. Jian Silai menganggup dengan acuh tak acuh. Dalam beberapa hari berikutnya, Ningki dan yang lainnya tidak menerima pemberitahuan apapun, jadi mereka berkeliaran di luar kota. Selama waktu ini, Ningki bahkan melihat aliansi alkemis dan aliansi pengilangan senjata. Ningki tidak memasukkan yang pertama. Dia tidak memiliki rasa memiliki yang mendalam terhadap aliansi alkemis. Kuncinya adalah yang mulia alkimia air hitam pasti sedang mencari masalah dengannya. Jika dia tahu bahwa dia berada di kota abadi Dow Evolution dan mengejarnya sepanjang jalan, meskipun Ningki tidak takut, itu tetap akan merepotkan. Keberadaan aliansi alkemis mungkin akan memilih untuk berpihak pada yang mulia alkimia air hitam. Aku dengar aliansi pemurni senjata bahkan lebih kuat daripada aliansi alkemis. Kenapa kita tidak masuk dan melihatnya? Ningki tersenyum pada Jian Silai. Petapa Agung Suan Zen tidak suka berkeliaran, jadi dia mengasingkan diri di rumahnya untuk mempersiapkan kompetisi seleksi akhir. Baiklah. Jian Silai menganggup. Berbeda dengan istana senjata gunung Seribu Biji, aliansi pemurni senjata dari kota abadi Dow Evolution adalah eksistensi yang sangat transcendent. Lantai pertama sudah dipenuhi dengan segala macam artefak roh tingkat rendah. Artefak roh bukanlah artefak sihir. Bahkan artefak sihir kelas atas pun tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Mereka yang baru tiba akan terpesona oleh berbagai artefak roh tingkat rendah. Bahkan Jian Silai sedikit terkejut. Ada ratusan dan ribuan artefak roh tingkat rendah di depan semua orang. Tidak ada kekurangan yang berkualitas sangat tinggi yang hampir bisa menyentuh ambang batas artefak roh kelas menengah. His, artefak roh tingkat rendah itu sebenarnya dijual seharga 1 juta koin abadi Dow Evolution. Bahkan pencipta kesengsaraan pertama biasa pun tidak mampu membelinya, bukan? Kalian benar-benar membuat keributan. Senjata spiritual manakah di sini yang bukan berasal dari serikat pengrajin senjata? Itu hanya 1 juta koin abadi Dow Evolution. Jika Anda naik ke lantai dua dan melihat artefak roh kelas menengah yang hanya mampu dimiliki oleh dewa sempurna, bukankah Anda akan takut setengah mati? Para pembudidaya asing terkejut, sementara para petani lokal memasang ekspresi menghina dan mengejek. Di aliansi pemurni senjata, ini adalah pemandangan paling umum yang dilihat Ningki dan Jianxi, tapi tidak peduli apakah itu yang pertama atau yang terakhir, mereka adalah tipe yang tidak mampu membelinya, jadi para penggarap asing tentu saja tidak akan melakukannya. Tidak bertengkar dengan petani setempat. Mereka pada dasarnya menelan amarah mereka dan menoleh ke samping untuk melihat senjata roh tingkat rendah lainnya, sesekali mengeluarkan satu atau dua seruan kekaguman. Ketika Ningki melihat pemandangan ini, dia teringat bahwa di bumi, ketika orang biasa melihat mobil mewah, bukankah mereka juga memiliki ekspresi yang sama? Saat itu, Ningki merasa mobil mewah terlalu sombong dan terlalu mencolok mata. Meskipun dia sudah berada di dunia bawah tanah di daerah itu dan memiliki kedudukan yang tinggi, dan dapat dengan mudah membeli mobil bernilai jutaan, Ningki masih hanya mengendarai mobil domestik biasa yang harganya lebih dari 100 ribu yuan. Pengemudi yang membantunya adalah Zhang San, yang telah diasuh sebagai adik laki-lakinya sendiri sejak dia memasuki dunia bawah pada usia 19 tahun. Aku sudah mengasuhnya selama 13 tahun, tapi aku hanya berhasil mengasuh orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku benar-benar buta saat itu. Apa yang anda pikirkan? Suara Jianshi terdengar dari samping Ningki. Tidak ada apa-apa. Ningki tersenyum. Mereka berdua berjalan-jalan di lantai bawah. Ningki diam-diam mengamati ekspresi Jianshi dan menyadari bahwa dia sangat tertarik pada senjata roh berbentuk pedang itu. Namun, dengan kekayaan Jianshi, dia hanya bisa melihatnya. Dia tidak mampu membelinya sama sekali. Ningki ingin membeli beberapa bahan pemurnian, tetapi ketika dia sedang berjalan-jalan, seseorang bertanya kepada petani setempat. Para pembudidaya lokal mengatakan bahwa bahan pemurnian di sini pada dasarnya dicerna oleh aliansi pemurni senjata sendiri, dan tidak mungkin untuk dijual. Bahkan jika mereka dikeluarkan, para penggarap yang mampu membelinya bukanlah penyuling senjata, dan para penggarap yang tahu cara memperbaiki peralatan pada dasarnya tidak mampu membelinya. Hmm. Sosok Ningki berhenti sebentar, berhenti di depan konter, tatapannya tertuju pada salah satu artefak roh. Melihat ini, Jianshi mengikuti pandangan Ningki, hanya untuk melihat tungku pil yang tidak lengkap. Kamu ingin tungku pil ini? Jianshi tercengang. Meskipun tungku pil yang tidak lengkap ditandai sebagai artefak roh tingkat rendah, tungku itu dijual dengan harga yang sangat rendah. Itu hanya membutuhkan 100 ribu koin abadi Dao Evolution, yang setara dengan 300 ribu koin abadi Gerbang Rusa. Aku punya 80 ribu koin abadi Gerbang Rusa di sini. Jianshi berpikir sejenak. Bibi Jian, aku punya uang. Hanya saja kuali pil ini menarik perhatianku, jadi aku mungkin tidak akan membelinya setelah melihatnya sekilas lagi. Ningki tertawa. Ketika staff konter yang sedang berjalan melihat ini, dia segera mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berbalik untuk menyapa pelanggan lainnya. Tungku Pil Tai Sang Lao Jun, tidak lengkap, item misi, dapatkan misi sampingan. Ini adalah notifikasi sistem. Tungku Pil Tai Sang Lao Jun, tidak lengkap. Mata Ningki sedikit berkedip. Dahulu kala, dia telah memperoleh pecahan Tungku Pil Tai Sang Lao Jun, dan melihat bagian yang tidak lengkap, itu agak mirip dengan pecahannya. Ini tidak penting, yang terpenting adalah, apakah sistem dengan santai menyebutkannya. Atau mungkinkah Patriark Tao yang legendaris di bumi pernah tinggal di tempat ini sebelumnya. Halo, saya akan mengambil Tungku Pil ini. Setelah berpikir beberapa saat, Ningki memutuskan untuk melihat pencarian sampingan seperti apa yang akan diberikan sistem kepadanya. Jika bukan karena ini, Ningki pasti sudah segera membelinya. Sudah lama sekali sejak sistem mengeluarkan kues. Setelah sekian lama, dia tidak tahu apakah itu akan memberinya pencarian yang menipu. Ketika staff counter mendengar ini, dia sedikit terkejut, tetapi dia tetap mengeluarkan Tungku Pil. Item ini dikabarkan milik tokoh besar di Weapon Raveners Alliance. Tampaknya orang besar itu merasa ada rahasia di dalamnya. Setelah mengamatinya selama puluhan ribu tahun, dia akhirnya memastikan bahwa itu hanyalah Tungku Pil senjata roh biasa yang rusak. Dia kemudian melemparkannya ke muridnya, dan murid itu melemparkannya ke muridnya. Pada akhirnya dikirim ke sini sebagai barang penjualan. Namun, sudah dijual di sini selama ribuan tahun, dan tidak ada yang mau membelinya. Keberadaan dari Alchemist Alliance telah datang untuk melihatnya, dan pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa itu tidak ada gunanya. 100 ribu koin abadi evolusi DAO. Jika Anda tidak memilikinya, koin abadi dari berbagai dinasti surgawi bisa digunakan. Namun, nilai tukarnya agak berbeda dari dunia luar, jadi kami harus membebankan sejumlah biaya pemrosesan. Staff Konter tersenyum. Setelah memastikan bahwa Ningki ingin membelinya, sikapnya menjadi jauh lebih baik. Saya akan membayar 110 ribu koin abadi DAO Evolution. 1436. Menawar. Dia menawarkan 110 ribu koin abadi DAO Evolution. Bagaimana denganmu? Taylor melirik pemuda naga dan kemudian ke Ningki. Penawaran diperbolehkan di sini. Ningki sedikit mengernyit. Orang kampung, kamu tidak tahu. Ini selalu menjadi aturan dari persatuan pandai besi. Pemuda dari klan naga tersenyum bangga. Bahkan jika Jianshi menatapnya dengan jijik, dia masih ingin melampiaskan amarahnya hari ini. Karena dia tidak sekuat orang ini, dia berencana untuk menghancurkan Ningki dalam hal uang. Tuan, peraturan tempat ini memang seperti itu. Taylor itu terkekeh saat dia melihat ke arah Ningki dan pemuda dari klan naga. Dari percakapan mereka, dia sudah tahu bahwa ada permusuhan di antara keduanya. Dengan cara ini, tungku alkimia sampah yang rusak ini pasti akan dijual dengan harga yang sangat tinggi, yang merupakan tawar-menawar baginya. Kalau begitu, aku akan membayar 150 ribu koin surgawi DAO Evolution. Ningki tersenyum tipis. 150 ribu koin abadi DAO Evolution setara dengan 450 ribu koin abadi sekte rusak. Ningki masih memiliki lebih dari 80 pil pemulihan besar Taishang, itu lebih dari cukup. Jianshi Lai sedikit terkejut. 150 ribu koin abadi DAO Evolution kurang lebih cukup untuk membeli beberapa senjata roh tingkat rendah yang lebih rendah. Mungkinkah menjadi seorang alkemis benar-benar menguntungkan? Ningki Chai hanya berada di dinasti abadi gerbang rusak untuk waktu yang singkat tetapi dia sebenarnya memiliki kekayaan yang sangat besar. 150 ribu koin abadi DAO Evolution. Apakah Anda benar-benar memiliki banyak semut? Pemuda dari suku naga menatap Ningki dengan tidak percaya. Kemudian, dia mencibir dan berkata, saya akan membayar 160 ribu koin surgawi DAO Evolution. 160 ribu. Jika tungku pil sampah ini bisa dijual dengan harga ini, komisi saya akan naik beberapa ratus tanpa alasan. Itu cukup bagus. Mata Taylor berubah menjadi bulan sabit saat dia tersenyum. Sebenarnya ada seseorang yang menawar tungku pil ini. Kedua orang ini bukan pembudidaya lokal kota abadi ekspansi DAO, kan? Oh, mereka benar-benar adalah kultifator dari dunia luar. Bodoh sekali. Tungku pil ini telah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun, namun tidak ada yang menginginkannya sama sekali. Tetapi apakah kedua petani asing ini benar-benar sekaya itu? Dia menghabiskan ratusan ribu koin abadi DAO Evolution begitu saja. Saya pikir tingkat kultifasi pemuda itu lebih rendah dari saya. Pada alam transendensi tahap menengah. Karena dia sangat kaya, latar belakangnya mungkin tidak sederhana. Tetapi bahkan jika para jenius dari seluruh kota abadi aliran DAO datang, mereka tidak akan berani menggunakan latar belakang mereka sebagai alasan. Ketika para penggarap di dekatnya melihat Ningki dan Jianxi mengajukan penawaran, mereka dengan penasaran mengepung mereka. Jianxi sepertinya tidak puas dengan banyaknya orang yang menonton. Dia mengerutkan kening, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Harganya 160 ribu, tapi sudah naik menjadi 200 ribu. Saat ini, ekspresi pemuda ras naga tidak terlihat terlalu bagus. Meskipun dia adalah anggota ras naga bijaksana, statusnya dalam perlombaan tidak terlalu tinggi. 200 ribu koin abadi DAO Evolution hampir mencapai batas yang bisa dia keluarkan. Apa yang salah? Apakah Anda tidak ingin menawar lagi? Saya mendengar bahwa dinasti abadi kebijaksanaan agung Anda adalah salah satu dari sedikit dinasti yang sangat kaya. Sebagai anggota ras naga kebijaksanaan besar, kekayaanmu hanya sedikit. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Kamu pantas mati. Melihat Ningki mengejeknya, pemuda naga itu sangat marah. Dia berkata kepada kasir, 250 ribu koin abadi DAO Evolution. Hai. Para penggarap di sekitarnya tersentak. Ras naga kebijaksanaan besar ini memang sangat kaya. Dia menggunakan 250 ribu koin abadi DAO Evolution untuk membeli tungku alkimia yang rusak. Bukankah dia tidak memperlakukan uang sebagai uang? Banyak tatapan iri dan cemburu tertuju pada pemuda dari ras naga. Bahkan ahli lain dari Dragon Rache merasa malu di dalam hati mereka. Memang benar, ras mereka tidak sekaya ras naga kebijaksanaan agung. Mereka adalah salah satu dari sedikit ras naga yang dapat mengendalikan seluruh dinasti. Mengapa Anda tidak mampu membelinya? Pemuda naga memandang Ningki dengan mengejek. Di mata orang banyak, ekspresi Ningki saat ini sangat bertentangan. Sepertinya dia benar-benar tidak mampu membelinya. Saat kasir hendak berbicara, Ningki tiba-tiba berkata, Biar saya hitung. Empat pil peremajaan agung tingkat delapan seharusnya bernilai lebih dari 250 ribu koin abadi evolusi DAO, bukan? Empat pil peremajaan agung tertinggi level delapan. Area kecil itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Ningki. Apakah orang ini benar-benar punya empat pil level delapan? Jika mereka mengingatnya dengan benar, mengonsumsi satu pil peremajaan agung dapat meningkatkan kultivasi seseorang selama 10 ribu tahun. Pemuda naga memandang Ningki dengan bingung. Dia tidak menyangka Ningki memiliki pil peremajaan agung yang agung. Teller itu tercengang. Sebagai seorang teller di aliansi Pandai Besi, dia tentu saja adalah tipe orang yang berpengetahuan luas. Oleh karena itu, dia segera menghitung nilai kedua item tersebut dalam pikirannya. Ia menganggup dan berkata, jika itu benar-benar pil peremajaan agung-agung level delapan, nilainya memang lebih tinggi dari 250 ribu koin abadi evolusi DAO. Kalau begitu aku akan membayar empat pil peremajaan agung-agung. Bagaimana denganmu? Ningki tersenyum dan menatap pemuda naga itu. Ekspresi pemuda naga itu langsung menjadi sangat jelek. Para pembudidaya di sekitarnya memperhatikan sebentar dan sudah tahu bahwa mereka berdua sedang bertarung. Pada awalnya, beberapa orang mengira bahwa Tunku Alkimia kemungkinan besar memiliki kemampuan mistik lainnya. Saat ini, mereka melemparkan pemikiran ini ke benak mereka. Itu benar-benar dua orang muda dan kuat yang berebut sumber daya budidaya yang diberikan oleh keluarga mereka. Huh, itu hanya Tunku Alkimia yang rusak. Jika kamu menginginkannya, ambillah. Pemuda naga itu mencibir dan mencari alasan untuk dirinya sendiri. Jangan seperti itu. Kamu hanya punya 250 ribu DAO Evolution Immortal Coins, kan? Kamu sangat miskin, namun kamu masih ingin mengingini kecantikan orang lain. Jika Anda tidak mampu membeli Tunku Alkimia hari ini, saya harap Anda tidak akan muncul di hadapan kami lagi. Apakah itu baik-baik saja? Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan tawaku. Ningki tersenyum. Anda. Pemuda dari klan naga itu sangat marah hingga wajahnya memerah seperti udang matang. Dia menatap Ningki dengan tajam dan berbalik untuk pergi. Ketika dia mendengar tawa Ningki datang dari belakangnya, pemuda dari klan naga itu sangat marah hingga tubuhnya mulai bergetar. Tunggu saja, tunggu saja. Aku, kebijaksanaan tanpa batas, tidak akan melepaskanmu. Saya tidak akan. Setelah tertawa, Ningki mengeluarkan botol porselen dan menyerahkannya kepada kasir. Teller membukanya dan memindainya dengan kesadaran ilahi. Dia langsung terkejut, dan cara dia memandang Ningki berangsur-angsur berubah. Ada sedikit rasa hormat di matanya. Ini karena empat pil peremajaan agung-agung di depannya lebih baik dan berkualitas lebih tinggi daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Ini memang pil peremajaan agung tertinggi level 8. Tunggu alkimia ini milikmu. Kata Teller sambil tersenyum. Yang satu menyerahkan uang, dan yang lain menyerahkan barang. Ningki mengambil tunggu alkimia dan memasukkannya ke dalam tas luar angkasanya. Sistem juga segera mengeluarkan misi sampingan. Ningki tidak bisa mengendalikan ekspresinya dan terlihat sedikit aneh. Namun, di mata orang luar, mereka akan berpikir bahwa dia menyesal setelah pertarungannya dengan pemuda naga. Bibi Jian, tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini. Bagaimana kalau kita kembali dulu? Kata Ningki. Jian Silai mengangguk. 1437. Papan Catur Langit dan Bumi. Pecahan kuali melayang dengan sendirinya, lalu menyatu ke dalam kuali yang rusak. Cahaya putih menyala, dan kuali itu mulus, tanpa jejak sedikitpun. Seolah-olah kuali tersebut telah selesai dari awal hingga akhir. Pada saat yang sama, atributnya telah berubah menjadi, Tuan Tuatai Sang Kauldron, lengkap. Artefak Roh Tingkat Tertinggi. Kekuatan nomologis alkimia yang ratusan kali lebih kuat dari sembilan raja kuali tertinggi datang melonjak. Seluruh puncak gunung sepertinya dipenuhi dengan kekuatan nomologis tungku alkimia. Selain itu, ada sedikit jejak kisurgawi di dalam tungkupil. Jejak kisurgawi ini berbeda dengan jejak Ningki. Itu berbeda dari tongkat naga melingkar dan lonceng ilahi sembilan roh. Jejak kisurgawi ini tampak lebih kental dan menakutkan. Itu hanya jejak, tapi itu membuat Ningki merasakan ketakutan yang tiada taraf. Seolah-olah dia sedang menghadapi binatang buas yang mengerikan. Hukum alkimia juga terus diubah dari untayan ki abadi ini. Pikiran Ningki bergerak, dan semua hukum alkimia kembali ke tungku. Tungkupil Tai Sang Lao Jun, senjata roh tingkat tertinggi. Tingkatan seperti ini sepertinya tidak cocok dengan status Tai Sang Lao Jun. Hem, mungkinkah itu tungkupil yang digunakan Tai Sang Lao Jun saat pertama kali melakukan debutnya? Ningki tenggelam dalam pikirannya sejenak. Ketika seni tempering sembilan neraka mencapai tingkat tertinggi, seseorang dapat memurnikan harta roh primordial. Ini adalah eksistensi terkuat di negeri abadi. Di bawah harta roh primordial adalah harta dao, dan di bawah harta dao adalah harta abadi. Di negeri keabadian, harta roh setara dengan harta pertempuran. Di negeri abadi, mereka digunakan oleh beberapa makhluk abadi tingkat rendah. Kecepatan penempaan pil meningkat 200 kali lipat, jumlah pil yang diselesaikan meningkat 10 kali lipat, dan pil di bawah kelas 8 memiliki peluang 10% untuk naik ke kelas 9. Ini semua adalah efek khusus dari tungkupil Tai Sang Lao Jun. Dibandingkan dengan kuali tertinggi sembilan raja, itu memang jauh lebih baik. Menukarkan 4 pil revitalisasi besar Tai Sang dengan tungkupil artefak roh bermutu tinggi benar-benar sepadan. Jika saya menggunakan tungkupil ini untuk memurnikan pil, saya khawatir bahkan sembilan kaisar pil terkuat di dunia ini tidak akan dapat menandingi saya dalam hal kecepatan pemurnian pil. Saya khawatir jumlahnya pil yang dimurnikan juga tidak akan bisa dibandingkan denganku. Saat ini, aku hanya kekurangan formula pil untuk pil obat tahap ke-9. Kalau dipikir-pikir, menurut standar mereka, aku sudah menjadi kaisar pil sejati. Ningki tersenyum dan menyimpan tungkupil. Kemudian, dia melihat misi sampingan yang dikeluarkan oleh sistem dengan ekspresi serius. Alasan mengapa ekspresinya berubah ketika dia berada di Raveners Union adalah karena misi ini. Misinya bukanlah penipuan, tetapi membuat Ningki membalikkan semua akal sehat yang dia ketahui di masa lalu, dan itu membenarkan pemikiran Ningki. Tuan rumah, tolong kembali ke benua Huaxia kuno dalam waktu 20 tahun, temukan keturunan Laosie, dan rebut buah keberuntungan mereka. Hadiah, tidak diketahui. Benua Huaxia kuno, keturunan Laosie, buah keberuntungan, pahala tidak diketahui. Ningki sangat yakin bahwa daratan Huaxia adalah negara Huaxia di bumi tempat dia berasal. Keturunan Laosie membuktikan bahwa Tuan Tua Taisang benar-benar ada pada masa itu. Sedangkan untuk buah keberuntungan, Ningki tidak berani memastikan apa itu, karena dia tidak bisa menemukannya di Mall Pembantaian Naga. Bahkan Mall Pembantaian Naga tidak memilikinya. Seberapa tinggi nilai barang tersebut. Hadiah yang tidak diketahui menyelubungi misi ini dengan tabir misteri. Karena ada Laosie, apakah itu berarti benar-benar ada pengadilan surgawi, kaisar langit, dan berbagai makhluk abadi dan dewa? Aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu mereka ketika aku kembali kali ini. Bibir Ningki sedikit melengkung. Dengan kekuatannya saat ini, menurut pemahaman orang-orang di bumi, dia sudah menjadi makhluk surgawi. Sagi agung yang legendaris, Heavens Equal dapat menempuh jarak 108.000 mil dengan jungkir balik. Kecepatan Ningki sejauh 90.000 mil dalam sekejap juga tidak akan lambat. Ketika dia menerobos ke alam penciptaan, dia akan mampu melepaskan kekuatan penuh sejauh 90.000 mil dalam sekejap. Pada saat itu, dia hanya akan sedikit lebih lemah dari monyet itu. Setelah memikirkannya, Ningki sedikit mengernyit. Saat itu, sistem membawaku dari bumi ke kediaman juara Markis. Apa tujuannya? Apakah sistem menggunakanku sebagai bidak catur? Saat kekuatannya semakin kuat, Ningki mau tidak mau memikirkan tentang keberadaan sistem. Dia punya beberapa tebakan saat itu, tapi sekarang dia merasa keberadaan sistem itu terlalu misterius, begitu misterius hingga sedikit menakutkan. Seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang menggunakan dunia sebagai papan catur, memainkan permainan catur yang tidak diketahui siapapun. Dan Ningki hanyalah bidak catur yang tidak berarti dalam permainan catur ini. Buah keberuntungan, ya, bahkan pusat pembantaian naga pun tidak memilikinya. Apakah ini berarti sistem tidak maha kuasa? Jika ini benar-benar permainan catur, aku juga ingin menjadi bidak catur terkuat dan menjadi bidak catur terkuat. Melawan tuannya. Cahaya dingin melintas di mata Ningki saat dia meninggalkan tempat latihan kultifasi teratas. Di dalam kamar, Jian Silai sepertinya sudah lama berada di sana. Selain dia, Sage Agung Suanzen juga ada di sana. Melihat Ningki tiba-tiba muncul di depan mereka, keduanya sedikit terkejut. Namun Ningki tidak mempermasalahkannya sama sekali. Jika itu terjadi di masa lalu, ketika dia masih lemah, dia akan terbunuh jika dia diketahui memiliki teknik misterius seperti itu. Tapi sekarang, dengan kekuatan Ningki yang bisa membunuh pencipta kesengsaraan pertama, tidak ada yang akan mengira ada yang salah dengan tekniknya. Apakah ada gerakan di Liontin Giokmu? Jian Silai bertanya. Ningki mengeluarkan Liontin Giok itu. Benar saja, ada sedikit kehangatan di sana, tapi itu jelas bukan suhu tubuh Ningki. Ningki melihat lebih dekat dan menemukan bahwa sumber kehangatan adalah kekuatan keberuntungan di Liontin Giok. Liontin Giok Sage Agung Suanzen dan Jian Silai memiliki fenomena aneh seperti ini. Kompetisi seleksi alam Void akan segera dimulai. Aku ingin tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Sage Agung Suanzen sedikit mengernyit dan menatap Ningki. Tanpa disadari, pendapatnya tentang Ningki berangsur-angsur berubah. Mari menunggu. Ningki berpikir sejenak dan berkata. Mereka bertiga menunggu sekitar tiga hari. Pada pagi hari ketiga, kekuatan keberuntungan tiba-tiba datang dari Liontin Giok, dan ketiganya langsung menghilang. Di mana ini? Mengapa kita di sini? Apakah kompetisi seleksi dimulai? Ada puluhan ribu orang di tengah kerumunan yang rame itu. Semuanya adalah ahli di alam transendensi tahap akhir dan alam transendensi sempurna. Mereka tampak kaget dan bingung. Ningki, Sage Agung Suanzen, dan Jian Silai berdiri bersama dan melihat sekeliling. Tempat di mana mereka bertiga berada mirip dengan altar, dan ada platform tinggi di kejauhan. Ini seharusnya menjadi domain penciptaan. Ningki berkata dengan suara rendah. Domain penciptaan. Sage Agung Suanzen dan Jian Silai memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Ningki menjelaskannya kepada mereka melalui transmisi suara, dan mereka berdua tiba-tiba menyadari. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui bahwa sarana sang pencipta bergantung pada domain ini. Domain penciptaan ini jauh lebih besar daripada supremasi matahari terik. Aku penasaran berapa banyak kesengsaraan penciptaan yang diciptakan oleh Ningki melihat sekeliling. Meskipun ada puluhan ribu petani di sekitarnya, namun tampaknya tidak ramai. Setiap orang 1438 Raja Abadi Pudu Suosh, suosh, suosh Puluhan ribu tatapan memandang ke arah platform tinggi altar pengorbanan. Hantu itu berangsur-angsur mengeras, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Itu adalah seorang pemuda tampan berpakaian putih. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah ada titik merah di dahinya. Seolah-olah dia sengaja menandainya, memberikan kesan pesona iblis. Hai! Sontak beberapa orang tersentak karena mengenali identitas pemuda berjubah putih tersebut. Kompetisi pemilihan Alam Void sebenarnya diselenggarakan oleh Raja Abadi Pudu. Dia adalah salah satu dari 72 Raja Abadi di bawah Kaisar Langit Daoyan. Pencipta Enam Kesengsaraan Dapat melihat Raja Abadi Pudu hari ini membuat perjalananku berharga. Aneh. Dulu, hanya Master Penciptaan Tiga Kesengsaraan yang memimpin acara tersebut, tapi kali ini, Master Penciptaan Enam Kesengsaraan. Selain itu, slotnya lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan kondisinya tidak sama. Tidak mengharuskan seseorang berada di Alam Penciptaan setengah langkah. Seseorang memasang ekspresi ragu. Dalam 300 dinasti surgawi, Dewa Sempurna dengan Budidaya Terendah adalah Ahli Penciptaan Tiga Kesengsaraan. Misalnya, Dewa Rusa yang Sempurna yang belum pernah ditemui Ningki sebelumnya adalah yang memiliki tingkat kultivasi paling rendah. Namun, ada juga Dewa Sempurna dengan kultivasi mendalam, seperti empat ahli penciptaan kesengsaraan dan lima ahli penciptaan kesengsaraan. Adapun enam ahli penciptaan kesengsaraan, mereka bisa disebut Raja Abadi. Raja Abadi tersebut mungkin memiliki dinasti abadi di bawah mereka, atau mereka mungkin adalah seorang kultivator yang menyendiri. Raja Abadi Pudu memandang acu-ta'acu ke arah kerumunan dan berkata, Semuanya, seleksi kali ini akan sama seperti sebelumnya. 200 orang terakhir di antara kalian akan memenuhi syarat untuk memasuki alam void baru. Alam kekosongan baru. Wajah banyak orang berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Seorang kultivator wanita mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Raja Abadi Pudu, mungkinkah kita tidak memasuki alam void kali ini? Raja Abadi Pudu memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata, Aku sendiri yang menggali alam void kali ini. Kekayaan di dalamnya mungkin lebih kecil dari sebelumnya, atau mungkin lebih besar dari sebelumnya. Namun, hanya para kultivator di bawah alam dharma yang bisa memasuki alam void ini. Itulah mengapa kompetisi seleksi diadakan. Jika tidak, menurut Anda mengapa saya tidak membiarkan kultivator yang setengah langkah ke alam penciptaan ikut serta dalam kompetisi? Hmm. Bukankah ini menjadikan mereka kelinci percobaan? Ningki menyadari bahwa ekspresi petapa agung kebenaran mendalam dan Jian Si Lai telah berubah. Jika ada di antara kalian yang tidak mau pergi sekarang, kalian dapat langsung menghancurkan token diok itu dan meninggalkan wilayah kekuasaanku. Raja Abadi Pudu berkata dengan ringan. Semua orang saling memandang dan terdiam beberapa saat. Namun, tak satupun dari mereka benar-benar pergi. Meskipun alam void yang akan mereka datangi baru saja digali, Raja Abadi Pudu benar. Mungkin ada lebih banyak kekuatan penciptaan di dalamnya daripada yang lama. Karena mereka sudah ada di sini, mereka tidak mau mencobanya. Entah berapa tahun lagi dia harus menunggu kesempatan seperti itu lagi. Jika tidak ada pertanyaan lain, kamu boleh mulai. Sosok Raja Abadi Pudu berangsur-angsur menghilang. Ningki tahu bahwa ini bukanlah tubuh aslinya. Tubuh aslinya seharusnya berada di sudut domain, diam-diam mengamati mereka. Membunuh. Lusinan niat membunuh langsung melesat ke arah Ningki dan dua lainnya. Mereka semua adalah kultifator yang berdiri di dekatnya, tetapi dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi musuh. Mereka secara diam-diam menargetkan Sage Agung Kebenaran Mendalam dan dua orang lainnya sebagai target mereka. Mungkin karena kultifasi Ningki hanya berada di tahap tengah alam transendensi, dan Jian Silai hanya berjarak setengah langkah dari tahap kesempurnaan. Hanya Sage Agung Kebenaran Mendalam yang berada pada tahap kesempurnaan alam transendensi. Ningki bahkan tidak melihatnya. Dia melambaikan tangannya seperti pisau, dan lusinan pembudidaya ini menjadi hantu di bawah pedang virtual roh langit abadi. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan token Giyok dan meninggalkan tempat ini. Langkah ini langsung mengejutkan mereka yang siap bergerak. Mereka dengan cepat berbalik dan pergi. Petapa Agung Kebenaran Mendalam dan Jian Silai berdiri di samping Ningki, tidak terburu-buru untuk bergerak. Sorot mata mereka sangat rumit. Ningki menjadi semakin tak terduga. Lupakan saja, ayo cari tempat untuk duduk dan menonton pertunjukannya. Setelah ragu-ragu selama tiga detik, Ningki menekan keserakahan di dalam hatinya. Jika dia membunuh semua penggarap alam transendensi di sini, dia pasti akan mampu menerobos ke tahap akhir alam transendensi. Namun, Raja Abadipudu tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Jika dia melakukan sesuatu yang begitu mencolok dan ditekan oleh Raja Abadipudu, itu tidak ada gunanya. Terlepas dari pertempuran kacau di awal, sisanya perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka tidak berani mengambil tindakan sendiri. Sebaliknya, mereka berpisah ke dalam kelompoknya masing-masing dan saling berhadapan secara diam-diam. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Karena kompetisi seleksi hanya akan berlangsung selama tiga hari. Jika saat itu belum ada yang terpilih, saya sendiri yang akan memilih pesertanya. Suara Raja Abadipudu terdengar lagi di telinga semua orang. Gara-gara kalimat tersebut, suasana kembali kacau. Dari waktu ke waktu, beberapa pembudidaya meninggal karena tidak sempat menghancurkan token Giyok tersebut. Sementara beberapa pembudidaya yang terluka parah menghancurkan token Giyok tersebut dan melarikan diri. Hanya dalam beberapa jam, setengah dari puluhan ribu orang tersingkir. Hahaha, kalian di sini. Sebuah cibiran terdengar. Ningki dan dua lainnya mendongat dan melihat pemuda dari klan naga sedang memimpin lusinan makhluk yang memancarkan aura klan naga ke arah mereka bertiga. Lusinan orang ini berbau darah. Mereka pasti datang ke sini setelah pertempuran. Para pembudidaya di dekatnya sepertinya tahu bahwa mereka tidak boleh dianggap enteng, jadi mereka tidak maju untuk memprovokasi mereka. Sebaliknya, mereka memberi jalan bagi mereka. Apa yang kamu inginkan? Ningki berkata sambil tersenyum. Apakah kamu takut sekarang? Mungkin jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan menyelamatkan nyawamu. Kebijaksanaan tanpa batas memandang Ningki dengan merendahkan. Matanya dipenuhi rasa bangga. Ada lusinan anggota klan di belakangnya, dan masing-masing dari mereka berada di alam transendensi. Satu pukulan dari masing-masingnya sudah cukup untuk membunuh semut alam transendensi tingkat menengah yang menyebalkan ini. Ningki sedikit mengernyit. Dia bangkit dan berjalan menuju kebijaksanaan tanpa batas. Lusinan naga kebijaksanaan tanpa batas memandang Ningki dengan senyum tipis. Mereka sama sekali tidak menganggap serius manusia semut. Lima napas. Jian Silai tiba-tiba berkata. Sage Agung Suan Zen meliriknya. Empat napas. Lima napas dan empat napas apa? Kebijaksanaan tanpa batas mengerutkan kening. Ningki menyeringai. Mereka menebak berapa lama waktu yang aku perlukan untuk membunuh. Dasar naga bodoh. Namun, menurutku tiga tarikan napas sudah cukup. Kelompok naga kebijaksanaan tanpa batas langsung marah. Pihak lain sebenarnya tidak menganggapnya serius. Pada saat yang sama, Ningki sudah mulai bergerak. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Delapan belas telapak tangan penakluk naga, yang telah menjadi teknik tambahan dari teknik pengurungan naga gajah, memiliki level yang lebih rendah, namun kekuatannya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, ia mampu memberikan kerusakan tambahan pada klan naga. Telapak tangan ini secara langsung mengubah sekitar 30 naga bijaksana dibalik kebijaksanaan tanpa batas menjadi abu. Satu nafas. Ningki menyeringai pada kebijaksanaan tanpa batas. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kebijaksanaan tanpa batas menoleh dengan kaku dan menyadari bahwa semua anggota klannya telah berubah menjadi abu. Dia segera menatap Ningki dengan ketakutan. Jangan, jangan bunuh aku. Aku akan meninggalkan tempat ini. Kebijaksanaan tanpa batas buru-buru mengeluarkan token Giyok dan bersiap untuk menghancurkannya. Sangat terlambat. 1439. Semuanya dalam satu warna. Ketika para pembudidaya di dekatnya melihat ini, mereka memandang Ningki dengan ketakutan dan segera menjauhkan diri. Ningki kembali ke sage agung Suan Zen dan Jian Si Lai dan duduk. Dari awal hingga akhir, Ningki hanya menggunakan waktu kurang dari tiga nafas. Keduanya salah menebak. Dia hanya berada di tahap tengah alam transendensi, tapi dia bisa langsung membunuh seekor naga di alam transendensi. Menarik. Di udara, sepasang mata tertuju pada Ningki. Sudut mulut Raja Abadi Pudu sedikit melengkung ke atas. Selanjutnya, beberapa penggarap yang ceroboh kadang-kadang menyerang ke sisi Ningki. Melihat betapa santainya mereka bertiga, mereka mau tidak mau menyerang. Penggarap seperti mereka semua mati di bawah tangan Ningki. Ningki menunggu dengan sabar dan membunuh ratusan kultifator alam karakteristik Dharma. 10.000 tubuh Dharma Kaisar Abadi Kuno menjadi lebih kental. Dalam sekejap mata, sekitar dua hari telah berlalu, namun masih ada lebih dari 10.000 kontestan tersisa. Mereka masih jauh dari mencapai kuota 200. Ini tidak bisa dilanjutkan. Sage Agung Suan Zen sedikit mengernyit. Ningki memikirkannya dan berkata, saya akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan ke medan perang. Para pembudidaya di dekatnya memberi jalan untuknya ketika mereka melihat ini. Mereka tidak berani menghadapi Ningki, dewa kematian. Dalam dua hari terakhir, banyak kultifator di alam transendensi telah mati di tangan Ningki. Selama mereka bisa bertahan selama dua hari, mereka pada dasarnya memahami kekuatan tempur Ningki yang menakutkan. Tidak jauh dari situ, lebih dari 100 pembudidaya dari klan Naga terlibat dalam pertempuran sengit melawan para pembudidaya manusia. Para pembudidaya manusia tampaknya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tampaknya tidak butuh waktu lama bagi manusia penggarap untuk mengalahkan mereka. Ketika kedua belah pihak menyadari kedatangan Ningki, mereka berhenti hampir bersamaan dan memandang Ningki dengan rasa takut. Tuan, kami tidak pernah memprovokasi Anda. Pemimpin para penggarap suku Naga buru-buru berkata setelah melihat bahwa mereka adalah target Ningki. Ada terlalu banyak orang. Kali ini, hanya 200 orang yang akan dipilih. Jadi, sebaiknya kamu hancurkan token gioknya dan pergi. Ningki tersenyum. Wajah para penggarap klan Naga sedikit berubah. Setelah beberapa detik merenung, beberapa dari mereka menghancurkan lencana gioknya. Sisanya menatap Ningki. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Dia hanya seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah. Bagaimana mungkin kita tidak bisa menandingi begitu banyak dari kita. Bahkan para pembudidaya manusia yang bertarung dengan para pembudidaya suku Naga tadi menjadi gelisah. Meskipun kata-kata Ningki ditujukan kepada para penggarap suku Naga, bukankah itu juga ditujukan kepada mereka? Tuan, apakah Anda yakin ingin menjadi musuh kami? Pemimpin para pembudidaya Naga menatap dingin ke arah Ningki. Karena kamu tidak ingin pergi, aku akan mengirimmu pergi. Ningki tersenyum. Saat berikutnya, dia pindah. Telapak sembilan api. Orang-orang terdekat Ningki langsung dibunuh oleh Ningki dan berubah menjadi abu. Sinar cahaya putih menyatu ke dalam bentuk Dharma Ningki. Mereka yang masih hidup menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Teknik macam apa ini? Mengapa keduanya adalah kultifator alam karakteristik Dharma? Namun mereka begitu rentan dihadapannya. Mereka yang tidak memilih untuk pergi dan malah memilih untuk menyerang Ningki berbondong-bondong berubah menjadi abu. Tidak, jangan bunuh aku, aku akan pergi. Pergi, serang bersama, bunuh dia bersama-sama. Jika dia tidak mati, tidak ada dari kita yang punya kesempatan hari ini. Ningki menghela nafas dalam hati saat dia melihat orang-orang yang tidak takut mati menuduhnya. Keserakahan benar-benar membuat orang melupakan kengerian kematian. Orang-orang ini berharap mendapatkan keberuntungan dan tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk memasuki alam void. Mereka juga berpikir bahwa setelah Ningki menyerang, dia pasti akan lemah dan mereka pasti bisa membunuhnya. Mungkin saja ada pemikiran seperti itu, tetapi lawan mereka adalah Ningki. Ningki memiliki persediaan Ki abadi yang tak ada habisnya di tubuhnya. Pertarungan semacam ini tidak akan menghabiskan terlalu banyak imortal Ki sama sekali. Dia bisa memulihkannya dalam waktu singkat. Dengan pukulan dan telapak tangan, ruang hampa muncul di sekitar Ningki dalam sekejap. Mereka yang berani menyerangnya semuanya mati. Sepertinya aku akan menerobos. Ningki tidak menghitung berapa banyak orang yang dia bunuh. Dia memperkirakan setidaknya ada beberapa ribu karena jumlah petani di sekitarnya lebih sedikit. Aku akan menerobos setelah membunuh sepuluh atau beberapa lusin lagi. Tapi ada pencipta enam kesengsaraan yang mengawasi. Itu akan menarik terlalu banyak perhatian jika aku menerobos di depannya. Lebih baik aku menahannya. Omong-omong, dia bahkan tidak muncul setelah aku membunuh begitu banyak orang. Dia benar-benar tidak memperlakukan para penggarap alam transendensi sebagai manusia. Bibir Ningki membentuk senyuman tipis dan dia berjalan menuju ras alien lainnya lagi. Ayo tinggalkan tempat ini. Ketika salah satu ras alien menyadari bahwa dia adalah target Ningki, dia menghancurkan token gioknya dengan wajah pucat. Melihat ini, Ningki menuju cabang outsiders lainnya. Ayo pergi. Ras alien mengeram dengan enggan dan menghancurkan token giok mereka secara bersamaan. Tidak ada ras alien yang berani tinggal di tempat Ningki mengarahkan tombaknya. Mereka takut Ningki akan langsung membunuh mereka. Pada saat yang sama, mereka mengutup dalam hati mereka. Mengapa monster menakutkan muncul dalam pilihan ini? Dia jelas seorang kultifator alam transendensi tengah. Bahkan para penggarap alam transendensi sempurna seperti semut di depannya. Apakah Anda yakin dia bukan pencipta kesengsaraan pertama yang menyamar? Jika mereka tidak tahu bahwa seleksi ini diselenggarakan oleh Raja Abadi Pudu, kebanyakan orang akan berpikir bahwa Ningki adalah pencipta yang menyembunyikan tingkat kultifasinya. Segera, semua ras alien diusir oleh Ningki. Lima hingga enam ratus pembudidaya manusia yang tersisa memandang Ningki dalam diam, berdoa dalam hati mereka agar dewa pembunuh ini tidak langsung mengincar mereka. Ini masih awal, masih ada waktu sebelum batas waktu yang diberikan oleh Raja Abadi Pudu. Cepat tentukan pemenang dan pecundang. Jika kalah, tinggalkan tempat ini. Aku tidak ingin bertarung. Ningki tersenyum, berbalik, dan kembali ke sisi Sage Agung Suanzen dan Jian Silai. Dia telah duduk, semua orang saling memandang. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mereka akhirnya meraung dan mulai bertarung. Petapa Agung Suanzen dan Jian Silai memandang Ningki dalam diam. Mereka akhirnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan tempur Ningki yang sebenarnya dalam seleksi ini. Meski terkejut, mereka tidak terkejut. Lagi pula, bahkan supremasi matahari terik akan mati di tangan Ningki. Para pembudidaya di alam transendensi yang disempurnakan ini seperti semut yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Ketika tenggat waktu tiga hari hampir habis, akhirnya hanya tersisa 200 orang di lapangan, termasuk kelompok tiga orang Ningki. Semuanya adalah manusia. Para pembudidaya manusia menghela nafas lega. Mereka adalah musuh beberapa saat yang lalu, tapi sekarang mereka berada di pihak yang sama. Tidak perlu bertarung sampai mati. Mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Jika bukan karena Ningki, banyak dari mereka mungkin tidak akan bisa bertahan sampai akhir. 1440. Sampai jumpa lagi. Tidak buruk. Suara Raja Abadi Pudu terdengar. Semua orang melihat ke atas dan melihatnya berjalan turun dari kehampaan, selangkah demi selangkah. Tidak ada yang tahu apakah ini tubuh aslinya atau ilusi. Tatapan Raja Abadi Pudu tertuju pada Ningki. Ia berkata sambil tersenyum tipis, bahkan ketika saya berada di level Anda, saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat mengalahkan seorang kultifator di puncak alam Dharma. Kekuatan tempur Anda sangat kuat. Siapa guru Anda? Semua orang memandang Ningki dengan iri. Jelas sekali, Raja Abadi Pudu menyukai Ningki. Mungkin, setelah Void Field, Ningki akan melonjak ke puncak. Petapa Agung Suanzen dan Jian Silai berdiri dengan hormat di samping, sementara Ningki tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berkata tanpa sikap merendahkan atau sombong, terima kasih atas pujianmu, Raja Abadi Pudu. Majikanku adalah Meng Kingling. Meng Kingling, yang abadi yang sempurna yang manakah itu? Jejak keraguan muncul di mata Raja Abadi Pudu, tapi dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Karena Ningki memiliki seorang guru, tidak pantas baginya untuk merebutnya. Jadi, dia menganggup dan berkata kepada orang banyak, datanglah ke Istana Raja Abadi dalam sebulan. Begitu dia selesai berbicara, Ningki dan dua lainnya merasakan pandangan mereka kabur. Pemandangan di sekitar mereka telah berubah dan mereka bertiga telah kembali ke ruang tamu dari sebelumnya. Tuanmu, Meng Kingling, apakah itu benar-benar abadi? Sage Agung Suanzen tiba-tiba bertanya. Mata Jian Silai juga dipenuhi rasa ingin tahu. Benar abadi, dia bukan dewa yang sempurna. Dia baru saja menerobos ke alam materialisasi belum lama ini. Ningki tersenyum. Alam materialisasi. Petapa Agung Suanzen dan Jian Silai tercengang. Saat aku masih dalam tahap pemurnian Qi, jika bukan karena dia, aku mungkin sudah dibunuh oleh musuhku. Jadi, dia adalah tuanku. Ningki berkata dengan ringan. Keduanya tiba-tiba menyadari. Orang suci Agung Suanzen menghela nafas dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit menyesal. Jika dia menahan tekanan dari Laikong dan melindungi Feng Jiu Xian dan Wang Muting, maka tingkat kultifasi Ningki saat ini mungkin akan lebih menakutkan. Rasa memilikinya terhadap klan Wang pasti akan berbeda dari sekarang. Namun, petapa Agung Suanzen tidak mengetahui bahwa Ningki ini bukanlah Ningki yang asli. Ningki yang asli telah dipukuli sampai mati oleh seorang pelayan di Istana Juara Markis. Tempat Pelatihan Budidaya Tingkat Atas Setelah Ningki menelan lusinan pil revitalisasi Agung tertinggi, 10.000 kaisar abadi Dharma Idola akhirnya mulai menerobos dan maju ke surga bermutu tinggi. Kultifasinya juga telah menembus alam karakteristik Dharma tahap menengah ke alam karakteristik Dharma tahap akhir. Kiro abadi ditubuhnya puluhan kali lebih padat dan kekuatan tempurnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kultifasiku saat ini, aku seharusnya bisa membuat staf naga melingkar dan lonceng Dewa Sembilan Roh menampilkan kekuatan yang lebih besar. Ningki menghabiskan sisa waktunya untuk menstabilkan alam yang baru saja dia tembus. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Ningki dan dua lainnya tiba di Istana Raja Abadi Pudu pagi-pagi sekali. Masing-masing dari 72 Raja Abadi di bawah Kaisar Abadi Daoyan memiliki sebuah istana di kota Abadi Daoyan. Apakah ini pemenang kompetisi seleksi dunia Void? Aku sangat iri. Mereka bisa pergi ke alam Void untuk memperebutkan kekayaan. Menurutmu berapa banyak dari mereka yang akan masuk ke alam penciptaan setengah langkah? Saya kira setidaknya lima. Mungkin tujuh atau delapan. Tapi jumlahnya tidak akan lebih dari sepuluh. Ketika para penggarap yang lewat melihat 200 penggarap berdiri di depan Istana Raja Abadi Pudu, mereka segera menghentikan langkah mereka dan memandang mereka dengan rasa iri dan cemburu. Kompetisi seleksi telah berakhir sebulan yang lalu. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Semua orang sudah tahu bahwa tuan rumah kompetisi seleksi adalah Raja Abadi Pudu yang terkenal. Ketika Ningki dan dua orang lainnya tiba, banyak tatapan tertuju pada mereka. Tatapan itu dipenuhi rasa hormat. Garis yang sudah berbaris secara otomatis terbelah, memungkinkan Ningki dan dua orang lainnya berjalan ke depan. Dengan derit, pintu perlahan terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah putih keluar. Saat dia muncul, semua orang merasakan sedikit kekuatan keberuntungan di sekitar mereka. Pencipta kesengsaraan kedua. Mata Ningki sedikit berkedip. Saya pengurus Istana Raja Abadi Pudu. Anda bisa memanggil saya pengurus rumah tangga Gu. Orang tua itu berkata dengan ringan. Iya, pengurus rumah tangga Gu. Semua orang membungkuh. Ikut denganku. Pengurus rumah tangga Gu tersenyum. Ketika dia berbalik, dia melirik Ningki dan berhenti sejenak. Segera, di bawah pimpinan pengurus rumah tangga Gu, kerumunan itu melewati banyak koridor panjang dan akhirnya melihat Raja Abadi Pudu lagi. Kali ini, mereka tidak berada di alam keberuntungannya, tetapi secara langsung. Raja Abadi Pudu memandang ke arah kerumunan dengan senyum tipis. Saat pandangannya tertuju pada Ningki, sedikit kejutan melintas di matanya. Lalu, dia mengangguk sedikit. Ketika orang banyak melihat ini, mereka semakin iri pada Ningki. Apakah semuanya ada di sini? Raja Abadi Pudu bertanya sambil tersenyum tipis. Yang mulia, saya sudah menghitung jumlah karyawan. Tepatnya ada 200 orang. Tidak ada yang ketinggalan, dan tidak ada yang berpura-pura menjadi kita. Pengurus rumah tangga Gu berkata dengan suara rendah. Sangat baik. Raja Abadi Pudu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Segera, kekuatan keberuntungan yang agung keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Ningki dan yang lainnya. Sesaat kemudian, penonton merasakan pemandangan di depan mereka terus berubah. Ketika pemandangan berhenti, mereka sudah muncul di sebuah alun-alun besar. Di depan alun-alun ada sebuah tablet batu setinggi ribuan kaki. Kata-kata, Daoyan, terukir di atasnya seolah-olah dipahat dengan pisau. Istana Surgawi Dao Evolution. Kerumunan orang terkejut. Lalu, mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kalian semua sudah menebaknya, kan? Ini adalah Istana Kaisar Langit Dao Evolution, yang sangat jauh dari istanaku. Jika Anda bepergian sendiri, itu akan memakan waktu lama. Jadi, aku pribadi yang akan mengajakmu. Raja Abadi Pudu berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Raja Abadi Pudu. Kerumunan itu membungkuk penuh rasa terima kasih. Untuk bisa membuat Raja Abadi Pudu membawa serta mereka, pengalaman ini sudah cukup untuk mereka banggakan selama ratusan tahun. Metode yang dia gunakan untuk bepergian tadi. Aku tidak bisa dibandingkan dengan dia. Ekspresi Ningki agak serius. Dia mengira bahwa melakukan perjalanan sejauh 90 ribu mil dalam sekejap sudah dianggap sebagai teknik pergerakan terbaik di dunia ini. Sekarang, tampaknya meskipun kecepatannya cukup, namun tidak setenang dan tak terduga seperti milik Raja Abadi Pudu. Mungkinkah karena kekuatan keberuntungan? Ningki berpikir dalam hati. Dao Surgawi di dunia ini hanya mengakui kekuatan keberuntungan. Sebaliknya, itu menekan Ki Abadi, dan ada banyak hal ajaib yang tidak dapat diwujudkan. Pada saat ini, beberapa sosok terbang melintasi langit dan mendarat di depan Raja Abadi Pudu. Hmm, apa yang kamu lakukan di sini? Raja Abadi Pudu sedikit mengernyit. Orang-orang itu juga memancarkan kekuatan keberuntungan yang kuat. Ningki melirik mereka dan menemukan bahwa mereka semua adalah ahli penciptaan enam kesengsaraan, keberadaannya berada pada level yang sama dengan Raja Abadi Pudu. Pudu, apakah kamu akan membuka alam void yang baru ditemukan? Hehe, sepertinya kita harus menunggu sebentar. Kita perlu membawa kembali kelompok penggarap terakhir yang memasuki alam void. Beberapa dari mereka tersenyum tipis, lalu mengabaikan Raja Abadi Pudu dan menutup mata. Sekitar sepuluh napas kemudian, mereka tiba-tiba menjerit keras dan mengulurkan tangan untuk meraih kekosongan. Segera, celah besar muncul di depan mereka. Bagian dalamnya gelap gulita, dan kekuatan hisap samar bisa dirasakan darinya. Raja Abadi Pudu mendengus dingin. Dengan lambayan lembut tangannya, aliran kekuatan ciptaan langsung menyelimuti semua orang untuk menahan kekuatan hisap. Apakah keretakan ini mengarah ke alam void? Ekspresi semua orang bersemangat sekaligus serius. Namun, mereka tidak pergi ke alam void ini, melainkan alam yang baru saja ditemukan oleh Raja Abadi Pudu. Gelombang terakhir. Itu artinya kelompok laikong. Mata Ningki sedikit menyipit. Ekspresi Santo Agung Suanzen dan Jian Silai juga sedikit berubah. Pada saat ini, Lusinan sosok terbang keluar dari celah hampir pada waktu yang bersamaan. Haha, lumayan, sebenarnya ada lima orang yang menjadi master penciptaan kesengsaraan pertama kali ini. Beberapa ahli penciptaan enam kesengsaraan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mereka terlihat sangat bahagia. Salam, Raja Abadi. Ketika Lusinan sosok melihat Raja Abadi Pudu dan yang lainnya, mereka dengan cepat melangkah maju dan membungkuk. Kecuali lima orang yang telah menjadi ahli penciptaan kesengsaraan pertama, sisanya tidak terlihat terlalu baik.